Naik kereta api di masa pandemi, ada sejumlah peraturan yang diterapkan. Setelah sebelumnya calon penumpang, wajib menunjukkan hasil rapid test serologi atau dari sampel darah, dan diperbarui dengan rapid test antigen atau sampel dahak, kini pada awal Februari ini ada pilihan baru. PT Kereta Api Indonesia, sesuai ketentuan peraturan dari Kementerian Penghubungan, juga memberikan pilihan penumpang untuk menunjukkan hasil pemeriksaan GEMUS. Pemeriksaan ini merupakan inovasi dari Universitas Gajah Mada untuk mendeteksi adanya virus corona pada tubuh seseorang melalui embusan nafas. Pada 4 Februari 2021, PT KAI menerapkan pemeriksaan GEMUS ini di dua stasiun, yakni stasiun Pasar Seneng di Jakarta dan stasiun Tugu Yogyakarta. Di sini, calon penumpang bisa memilih antara menggunakan rapid test antigen atau GEMUS. Bagaimana caranya memanfaatkan fasilitas ini? Calon penumpang yang telah memiliki kode booking tiket kereta bisa datang ke kawasan pintu selatan stasiun Tugu Yogyakarta. Di sini, calon penumpang mendaftar dan melakukan pembayaran di loket. Selanjutnya, calon penumpang masuk ke bilik yang disediakan. Di sini, calon penumpang akan menerima kantong plastik khusus dari petugas dan wajib mengikuti tata cara untuk memberikan sampel udara dari saluran pernafasan. Selanjutnya, calon penumpang akan menerima kantong-tata yang menerima kantong-tata dan penumpang skor pada petugas. Setelah itu, petugas akan memproses kantong bersih udara dari calon penumpang Dalam waktu sekitar 5 menit, hasilnya akan keluar Penumpang yang hasilnya negatif akan menerima surat keterangan dan bisa melanjutkan proses untuk naik kereta api Sementara yang positif, wajib mematuhi instruksi lebih lanjut dari pihak berwenang Dalam masa percobaan ini, tarif yang dikenakan adalah Rp20.000 Secara resmi, Genos akan diterapkan mulai 5 Februari 2021 Alur untuk menggunakan jasa ini bagaimana untuk mulai dari awal sampai mendapatkan hasilnya? Nanti ada prosedurnya, mendaftar, mengikuti dibatikan balon, nanti mengikuti petunjuk yang diarahkan oleh petugas Pada saat penuhupan, yaitu buang nafas dua kali dan yang ketiga itu masuk ke kantong Setelah itu, tinggal nunggu hasil, saling terakhir sekitar 3 sampai 5 menit Kalau kemarin hari pertama itu 167, kalau hari ini menunggu sepuluh mati Tapi yang jelas, kalau kemarin hampir sama dengan Stadion Yogyakarta, hampir sama dengan yang melakukan rapid test Terus jawab namanya di Stadion Yogyakarta atau di Lebihan? Di PTKRI saat ini baru di Stadion Yogyakarta dan Stadion Yogyakarta Dan Stadion Yogyakarta Dari dua itu di PTKRI Di Pasar Senen sama di Jakarta Apakah gunanya yang prosedur tinggalkan prosedurnya? Sama prosedurnya apabila prosedur, akan kita arahkan untuk ke tempat simulasi Jadi di tempat kita ada, kita kembalikan di tempat perjalanan dan kita sarankan untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut Dan saat itu tidak boleh naik saat Biayanya berapa? Untuk dua hari ini biayanya Rp20.000 Nanti akan kita umumnya lebih lanjut untuk mulai lompat Terima kasih telah menonton! Semoga saja pandemi segera berlalu dan kita semua bisa beraktivitas normal kembali Semoga informasi ini bermanfaat Terima kasih sudah menonton! Salam Sepur! Selamat menikmati! Selamat menikmati! selamat menikmati